Cuaca panas yang ekstrim ternyata tak selalu merugikan. Di Kudus Jawa Tengah, cuaca panas justru menjadi berkah tersendiri, khususnya bagi perajin genting di desa Ngembal Kulon. Sebuah desa yang menjadi sentra perajin genting di Kudus Jawa Tengah. Pasalnya, produksi genting dapat menjadi lebih cepat. Di tengah cuaca panas yang melanda seluruh wilayah Indonesia, kondisi tersebut justru menjadi berkah tersendiri bagi perajin genteng di desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati Kudus yang menjadi sentra perajin genting di Kudus Jawa Tengah. Pasalnya, berkat cuaca panas saat ini, produksi genting menjadi lebih cepat dibanding biasanya. Jika kondisi cuaca normal, proses pengeringan genting membutuhkan waktu hingga 3 hari. Namun di saat kondisi cuaca panas seperti saat ini, perajin hanya membutuhkan waktu 1 hari saja sehingga bisa secepatnya untuk lanjut ke proses pembakaran. Sementara itu, jika cuaca tidak sepanas seperti saat ini, para perajin genteng biasanya hanya mampu memproduksi sedikitnya 100 genteng. Namun, karena kondisi cuaca panas, para perajin genteng di wilayah ini bisa mempercepat produksi gentengnya sepenyak 300 hingga 500 genteng perharinya. Untuk perseribu buah genteng yang diproduksi di tempat ini dijual mulai dengan harga 1 juta rupiah tergantung ukuran. Alhamdulillah berdampak, tapi positif, Mas. Positifnya, kita bisa jemur, terus gampang kering juga, bisa cepat turun dari andarannya, dari tempat raraannya itu cepat turunnya. Karena 2-3 hari kita bisa nurunin, kalau hari panas. Itu dalam sehari, produksi bisa meningkat? Bisa meningkat, bahkan ya tergantung kesehatan tubuh juga sih. Kalau tubuhnya sehat, kitanya sehat, ya meningkat juga. Meningkatnya berapa persen? Minimal ya 2-30 persen dari yang biasanya. Kalau biasanya berapa bisa cerita? Biasanya 300, ini sekarang bisa sampai 500 perhari. Tenaganya kan manual sih, Mas. Selama musim kemarau masih berlangsung, para perajin genteng di desa Ngembal, Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah ini tidak akan melewatkan begitu saja. Mereka akan memanfaatkannya secara maksimal untuk memproduksi genteng, karena bila sudah masukin musim hujan, bisa dipastikan produksi genteng di lokasi ini akan menurun lantaran proses pengeringan yang terhambat. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One, mengabarkan.